Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Pasukan Tuban mundur untuk membentengi kota Penarikan mundur segera diserukan di mana-mana Penduduk yang tidak ikut mengungsi langsung panik dan kebingungan Mereka takut sejadi-jadinya Mereka tak mengira jika prajurit Tuban yang terkenal tangguh bisa terbesak dan diambang kekalahan Di ibu kota, laporan demi laporan kekalahan mengalir Adi Pati Tuban benar-benar tak bisa percaya Pasukan kawalnya segera mempersiapkan medan untuk melarikan diri Di lautan, pasukan bercadar belum terlihat sama sekali Lautlah jalan yang akan dipilih untuk menyelamatkan Adi Pati Tuban Penduduk Tuban pun bergerak ke utara Mereka berbondong-bondong menuju pantai dan segera menaiki perahu masing-masing dengan kepanikan yang hebat Bocah-bocah menangis Perempuan-perempuan berteriak-teriak Ada yang menjerit-jerit Yang laki-laki misuh-misuh di antara desakan pengungsi Satu dua perahu mulai bergerak ke lautan Pasukan laut tak bisa berbuat apa-apa Kini mereka mengarahkan betil-betil kebaratan Namun, apa mungkin membidikkan betil-betil keberbagai sasaran yang sedang bergerak Bisakah membidik pasukan berkuda Atau pejalan kaki yang bisa menyelinap ke sana kemari Pasukan laut tuban kebingungan Mereka membiarkan penduduk berlarian Memenuhi pesisir dan kemudian meninggalkan tuban Dengan perahu-perahu mereka Pasukan berkuda dan pasukan gajah terus bertahan Membendung aliran serangan dari selatan Pateh Arya Suganda Dilanda kepanikan Kabar dari Tumenggung Wilwatikta Dan Pangeran Wira Braja Tak juga kunjung dia dapatkan Pasukan musuh semakin merangsak Mendekati kota tuban Di tengah kepanikannya Pateh Arya Suganda Segera memerintah untuk menyiapkan kuda Seorang Arya memberikan sembah dan berkata Ampun Kanjeng Patih Mohon Kanjeng Patih tidak terjun sendiri ke medan perang Namun Pateh Arya Suganda Tak menggubris kata-katanya Begitu kudanya sudah tersedia Segera dia menaikinya Di perintahnya 200 prajurit untuk mengikutinya 200 prajurit kuda Segera berkumpul di alun-alun Ketegangan dari wajah-wajah mereka tampak jelas Pateh Arya Suganda Didampingi dua orang Arya keluar dari Kekatipatenan Dan langsung menuju alun-alun Bagai seekor elang Mata sipitnya Mengamati 200 prajurit kuda yang berjajar-jajar Siap untuk berperang Hari ini Pateh Arya Suganda Berteriak lantang Tanah kelahiran kalian Tanah yang kalian bangga-banggakan Tanah kalian mengabdikan diri sebagai kesatria Tanah kalian memperoleh makan dan minum Telah dikepung pasukan musuh Seluruh prajurit terdiam Tak ada yang bersuara Mata mereka tajam menatap pemimpinnya Ini kewajiban kesatria Membelas sampai titik darah penghabisan Tanah tempat dia makan Minum Kencing Dan berak diatasnya Hari ini Kita akan bertempur mati-matian Bagi yang beragama leluhur Darah kalian tidak akan sia-sia Darah setiap kesatria yang gugur di medan perang Akan menghantarkannya ke surga Bagi yang beragama Islam Yang mati mempertahankan tanah airnya Dia adalah seorang syahid Patih Arya Suganda terdiam sesaat Matanya pajam mengawasi pasukannya Bersamaku Kalian akan menghadang musuh Bersamaku Kalian akan berperang tanpa kenal takut Bersamaku Kalian akan menunaikan Dharma para kesatria Bersamaku Kalian akan dikenang Dan memperoleh kejayaan Hening merajalela dalam suasana yang mencekam Para prajurit semakin mengeratkan genggamannya Pada senjata yang mereka bawa Tak sabar untuk maju perang Kata-kata junjungannya Membakar semangat mereka Tak sedikit diantara mereka yang berkaca-kaca matanya Siapa saja Yang mau jadi pengejut Silahkan angkat tangan Dan tinggalkan barisan sekarang juga Patih Arya Suganda mendengus Bagus Kita berangkat sekarang juga Jaya bumi tuban Jaya bumi tuban Pekikan patih Arya Suganda Disambut dengan pekikan serupa Jaya bumi tuban Jaya bumi tuban Patih berkulit kuning itu Menarik tali kekang kudanya Kudanya mengangkat dua kaki depannya Sembari meringkik nyaring Seluruh prajuritnya Segera menarik tali kekang kudanya masing-masing Patih Arya Suganda Bergerap keluar dari alun-alun Diiringi dua ratus prajurit berkudanya Di kekadi patenan Tinggal beberapa ratus prajurit Yang tetap bertugas menjaga kadi paten Adipati tuban sendiri Sudah dilarikan oleh pasukan kawalnya Melalui jalur laut Pasukan berkuda patih Arya Suganda Bergerap ke selatan Mereka tiba di tempat pertempuran Yang masih berlangsung sengit Pasukan gajah tuban Mengamuk kesetanan Beberapa tubuh musuh terinjak kaki-kaki gajah Tubuh mereka hancur dengan perut ambrel Dan jeruan yang tergulai Namun tombak-tombak yang dilemparkan Dan dijocohkan pasukan musuh Ke bagian tubuh gajah Yang tak terlindung membuat hewan itu melemah Dan akhirnya tersungkur dengan darah mengucur Melihat kedatangan pateh tuban Para pemimpin pasukan tuban Terloncak kaget Mereka tak sempat menyambut Atau mencegah kedatangannya Karena desakan musuh semakin kuat Sudah 12 gajah dibuat tewas oleh mereka Pasukan tombak Dan pasukan panah musuh Sangat lihai mengincar bagian tubuh binatang raksasa Yang tak terlindungi pakaian besi Pateh Arya Suganda berteriak di tengah keramaian Pasukan gajah mundur Teriakan dari pateh sekaligus senopati tuban itu Menyita perhatian beberapa pemimpin pasukan tuban Melihat senopati mereka sendiri yang hadir Segera mereka mengulangi perintah junjungannya Di sana sini terdengar teriakan yang sama Sebentar kemudian Pasukan gajah sudah ditarik mundur Dengan diiringi pasukan berkuda Dan pasukan pejalan kaki penjaga gajah Yang berada di depan hanyalah pasukan pejalan kaki Dan pasukan berkuda Pasukan pejalan kaki Cakrawiuha Gajah di tengah Patih tuban memegitkan perintah Perintah itu diteriakkan berulang-ulang oleh pemimpin Dari kesatuan pasukan masing-masing Gini Pasukan pejalan kaki Segera membentuk susunan barisan Cakrawiuha Dalam susunan barisan melingkar itu Gajah berada di tengah-tengah Pasukan berkuda Kembali perintah terdengar dari Patih Arya Suganda Yang kemudian diulang-ulangi oleh para pemimpin pasukan tuban Pasukan musuh tampak ditarik mundur Mereka tengah menyiapkan susunan barisan baru Ketika kedua pasukan hendak saling serang kembali Sorak-sorai dari beberapa arah terdengar Patih Arya Suganda terkejut bukan main Begitu pula seluruh pemimpin pasukan tuban Mata mereka segera mencari arah sorak-sorai Terlihatlah kini Pasukan bercadar dari barat laut datang menyerbu Sisi barat laut jebol kan jeng Seorang pemimpin pasukan memberi tahu Patih Arya Suganda memaki-maki Di depan matanya Sepasukan berkuda kecil Yang dipimpin Pangeran Wirabraja Datang menggabungkan diri ke dalam barisan Pangeran Wirabraja Begitu melihat Patih Arya Suganda Segera memacu kudanya mendekat dan berkata Kita terdesak kakang Patih Arya Suganda menggeram Tak boleh mundur Pake Patih Arya Suganda Dan begitu pasukan dari arah barat menyerang Segera Patih Arya Suganda berteriak Bertahan Bertahan Pasukan pejalan kaki tuban yang membentuk cakra viuga Mencoba membentuk serangan itu dengan tameng-tameng mereka Serebuan semakin merangsak maju Gajah-gajah mengangkat gila lainnya Dan mendebung-debungkan kakinya ke bumi Gajah maju Teriak Patih Arya Suganda Mendengar perintah itu Pasukan dalam cakra viuga Membuka lingkaran dan gajah maju menyerang Satu, dua, tiga orang pasukan musuh Segera terlempar dan terinjak Kocar kacir serangan musuh yang datang Mundur, mundur Terdengar teriakan dari pasukan musuh Ketika melihat gajah-gajah mengamuk Pasukan tombak Pasukan panah Terdengar teriakan dari pihak lawan Ratusan anak panah meluncur Sederas mengincar tubuh-tubuh gajah yang masih terus mengamuk Puluhan tombak juga ikut melayang Satu, dua tombak menancap di tubuh gajah-gajah yang tak terlindung oleh pakaian besi Hewan-hewan raksasa itu mengamuk Panah api Kembali terdengar teriakan dari pihak lawan Beberapa prajurit lawan maju Mereka membawa kantong-kantong kulit Cepat mereka membuka ikatannya Dan menyiramkan cairan yang berada di dalamnya Sekencang-kencangnya Minyak tanah Prajurit tuban tak menyangka akan hal itu Banyak diantara mereka memaki-maki Ketika terkena guyuran minyak tanah Beberapa tubuh gajah juga terkena siramannya Belum sempat mereka menyadari apa yang bakal terjadi Panah-panah api meluncur ke arah mereka Pakaian yang terkena minyak tanah Langsung terbakar oleh panah-panah itu Api menyala di mana-mana Beberapa tubuh prajurit tuban menjerit-jerit terbakar Melihat kebaran api Gajah-gajah jadi panik Mereka memutar arah dan berlari Gajah-gajah yang ketakutan dan berbalik arah Membuat pasukan tuban sendiri Yang kini terkena amuknya Gajah-gajah itu berlari dan menggilas pasukan tuban sendiri Yang berusaha mengarahkan binatang raksasa itu Agar kembali menyerang lawan Bangsan Patih Arya Suganda memaki-maki Pasukan tuban mundur dan berusaha menghindar Begitu melihat beberapa gajah berbalik arah Dalam keadaan pocar kacir Pasukan bercadar dari arah barat merangsak maju Tubuh-tubuh yang tengah menghindar menjadi sasaran empuk satutan maupun tusukan pedang lawan Sebentar saja Banyak pasukan tuban tewas terinjak-injak gajah maupun tertembas senjata lawan Pasukan tuban benar-benar terdesak Mereka semua kini mundur Melihat pasukannya mundur Patih Arya Suganda mengangkat kerisnya tinggi-tinggi dan berteriak Jangan mundur Jangan mundur Maju Maju Namun perintah itu tak lagi ditaati Keadaan pasukan tuban sudah tak memungkinkan lagi untuk maju Kakang mundur Teriak pangeran wira braja Tapi patih tuban tak menghiraukan kata-kata itu Gini dia malah maju ke depan dan mengamuk Beberapa prajurit lawan tertembas oleh kerisnya Satu dua serangan berhasil ditangkisnya Kakang patih Pekik pangeran wira braja Namun patih Arya Suganda Sudah terlanjur kesetanan Dia mengamuk bagai banteng terluka Beberapa Arya datang untuk mendampinginya Namun mereka juga sibuk menangkis setiap serangan lawan Pangeran wira braja menggerap Dia tarik tali kekang kudanya Mengarahkan kudanya ke barisan lawan Tempat patih Arya Suganda mengamuk disana Namun sangat sulit sekali untuk mendekat Pangeran wira braja berkali-kali harus mundur Karena sabetan pegang maupun tusukan tombak yang hampir mengenai tubuh maupun kudanya Mata pangeran wira braja Mata pangeran wira braja terbelalak Begitu melihat seorang penunggang kuda berhasil menjocohkan tombaknya Tempat lambung patih Arya Suganda Kakang patih Mekik pangeran wira braja Tubuh patih keturunan China itu menegang di atas kudanya Kerisnya terangkat tinggi-tinggi Tubuh itu lalu luruh menelungkut di atas kudanya Dengan darah yang mengalir ke bawah Mengetahui pemimpinnya terluka parah Pangeran wira braja langsung kalap Disibaknya prajurit lawan dengan susah payah Beberapa Arya yang mengetahui hal itu Segera maju membantunya Bahkan kini beberapa pasukan yang sempat mundur Mekak maju kembali Pangeran wira braja terus berusaha menguak barisan lawan Sebuah tusukan keris mengenai pahanya Pangeran wira braja memekik pesakitan Garah muncrat dari sana Namun jarak antara dirinya dengan kuda patih Arya Suganda Yang tengah sekarat sudah sangat dekat Begitu tali kekang kuda patih Arya Suganda bisa diraih Segera pangeran wira braja menariknya Kuda yang di atas punggungnya Tertelungkup tubuh patih Arya Suganda Tergeladang ke belakang Pasukan tuban menjadi nekat Kini mereka menyerang kembali Datangnya serangan balik dari pasukan tuban Mempermudah pangeran wira braja keluar dari kepungan Dia berlari sembari menggeladang kuda yang di atas punggungnya Menelungkup patih Arya Suganda Dia menggeladang kuda tersebut mundur Terus menuju kota tuban Pasukan tuban ikut mundur Sorak-sorai terdengar Malam mulai menjelangkan perang dihentikan Nyawa patih Arya Suganda Tak terselamatkan Kabar tentang gugurnya patih tuban Membuat pasukan musuh bersorak-sorai Kemenangan berada di ambang mata bagi pasukan berjadar Malam itu Di alun-alun kadipaten tuban Mayat patih Arya Suganda Alias gan engwan diletakkan Tubuh adik kandung haji gan engjo itu Kini membucur kaku dengan darah yang mengental di lambungnya Beberapa prajurit tuban datang ke kota Tumenggung Wilwatikta baru saja tiba Dia disambut oleh kakak kandungnya Pangeran Wira Braja Keduanya lantas berpelukan erat Tuban kalah Kang Mas Desis Tumenggung Wilwatikta getir Matanya nanar menatap mayat patih Arya Suganda Kang Mas Segera tinggalkan tuban Bahwa serta keluarga ku malam ini juga kelasem lewat laun Pangeran Wira Braja menghela nafas Tidak selama kamu tidak ikut pergi Tumenggung Wilwatikta menatap kakaknya tajam tajam Aku akan bertahan disini Kang Mas Disini aku mengabdi Kalaupun aku nanti mati Ceritakanlah perjuanganku kepada anakku Yang sebentar lagi akan lahir Kalau kita semua nanti mati Siapa yang akan menceritakan perjuanganku nanti Siapa pula yang akan diberi cerita Mata Pangeran Wira Braja Menerawang langit malam Sekarang Kang Mas Tumenggung Wilwatikta memaksa Pangeran Wira Braja menganggup berat Kemudian perangkup adiknya rat-rat Sebentar kemudian Dia memberikan isyarat kepada seorang prajurit Prajurit itu segera berlari mendekat Siapkan perahu Aku akan membawa keluarga Tumenggung Wilwatikta kelasem malam ini juga Prajurit itu memberikan sembah dan segera undur diri Malam itu Mayat patih Arya Suganda langsung dikeburkan Beberapa keluarga para Arya Termasuk keluarga Tumenggung Wilwatikta Segera diungsikan kelasem Istri Tumenggung Wilwatikta Raden Ayur Nodumilah Tengah hamil tua Tinggal beberapa hari lagi Dia akan melahirkan Dalam keadaan demikian Wanita itu dibawa ke perahu Dan secepatnya meninggalkan Tumenggung Wilwatikta Pagi menjelang Beberapa prajurit yang berjaga pada malam hari baru saja bersiap Untuk tidur sejenak ketika mendadak Mereka dikejutkan oleh suara sorak-sorai Dari pinggir kota Buban Tumenggung Wilwatikta Yang kini mengambil alih jabatan Senopati Segera menyuruh seorang prajurit memukul Kentongan dan gong Suara kentongan dan gong Membuat seluruh prajurit Tuban Seketika terjaga dan segera mengambil senjata mereka masing-masing Dengan sisa prajurit yang ada Tumenggung Wilwatikta bersiap untuk menghadang pasukan yang hendak masuk ke kota Tuban Pasukan Tuban disiagakan dalam tiga titik mata angin Selatan, Barat, dan Timur Sedangkan pasukan laut yang semenjak awal bersiaga di pesisir kini ditarik ke daratan Begil-gede dibawa ke daratan dan dipersiapkan untuk membentengi kawasan kekah di Patenan Tuban Hanya sedikit pasukan laut yang disiagakan di pantai Dalam perhitungan yang dilakukan Tumenggung Wilwatikta semalam Kekuatan Tuban kini menyisakan sepuluh ribu prajurit menjalan kaki Lima ratus prajurit berbuka Lima puluh gajah tempur Ditambah empat puluh kecil-kecil yang siap menyala Masing-masing pasukan diatur dalam susunan barisan wukir segerau yuka Pagi itu juga Kekuatan musuh serempak menyerang dari segala jurusan Diiringi sorak-sorai riuk rendah Mereka merangsang maju Matahari baru saja menyembuh Membun pun belum kering dari dengaunan Kaput juga masih tampak mengambang di udara Namun deting senjata dan pekik kemarahan sudah menjejali segala penjuru tuban Kekuatan pasukan musuh sangat besar Ketika matahari naik sepenggalah Pasukan tuban yang berada di titik timur sudah tergesak hebat Namun mereka terus bertahan Menyusul kemudian pasukan di sisi selatan tergesak mundur Mayat-mayat bertumpang tindih Bau anjir darah tercium di mana-mana Tumenggung wilwatikta Yang menaiki seekor gajah merangsek maju Sembari membidik-bidikkan anak panahnya Gajah yang sekuncur tubuhnya Dilindungi rajutan besi terus menyerang dengan belalai gading dan kakinya Ketika beberapa pasukan musuh menyeramkan minyak tanah Tumenggung wilwatikta segera berteriak Air Siram air Beberapa pasukan tuban maju dan menyiramkan air ke tempat-tempat yang terkena minyak tanah Saat manah-panah api dilepaskan Tak banyak yang terdakar karenanya Pasukan gajah tuban terus perangsek ke depan Kini budikan anak panah lawan diarahkan ke tubuh-tubuh gajah Pasukan pejalan kaki yang melindungi gajah Sikap mengangkat tameng-tameng mereka Untuk melindungi tubuh-tubuh gajah yang menjadi sasaran Bagaimanapun Satu dua gajah telah tersyukur dan sekarat Penumpangnya yang ikut jatuh segera menjadi korban cacahan tombak atau pedang Kekuatan musuh jauh lebih besar Saat matahari mulai menanjak Pasukan tuban benar-benar terbesar Dan ketika matahari tepat di atas kepala Pasukan tuban telah terkepung di sekitar kekadi patenat Betil gede segera menyala Letusan-letusannya terdengar memekakkan kelina Beberapa prajurit musuh hancur tubuhnya Terkena ledakan yang keluar dari mulut betil gede Pasukan laut tuban mulai kehilangan kendali Mereka membabi buta menembakkan ketil gede mereka ke arah lawan Banyak yang menjadi korban Sejenak Pasukan musuh mundur Pasukan tuban bisa bebas mengambil nafas untuk beberapa saat Manakala terdengar kembali sorak-sorai Pasukan tuban bersiaga kembali Puluhan betil gede sudah siap untuk ditebakkan Namun meski sudah lama sorak-sorai terdengar Masih tak tampak juga serangan musuh yang bergerak mendekat Malah di batas kota Pertempuran berlangsung hebat Tumenggung Wilwatik Tadang seluruh prajuritnya terkejut Mereka belum tahu apa yang sedang terjadi Segera Senopati tuban itu Mengutus tiga prajurit penyusup untuk mencari tahu Tak lama setelah itu Tiga prajurit penyusup yang dikirim sudah kembali Sembari membawa laporan mengejutkan Pasukan musuh kini berhadapan dengan ribuan pasukan lain Yang menyerang secara tiba-tiba dari belakang Belum percaya Tumenggung Wilwatik Tadang mendengarnya Dia segera menyiapkan seluruh prajurit untuk kembali maju Pasukan tuban bergerak tanpa menimbulkan suara Tak lama kemudian Di depan mata mereka sendiri Pertempuran memang tengah terjadi Melihat pasukan lain datang membantu Pasukan tuban bersorak kegirangan Tumenggung Wilwatikta Belum tahu pasukan dari mana yang datang Sebab mereka juga bercadar Yang menjadi ciri pasukan yang datang membantu Adalah kain merah di bahu mereka Lima orang berkuda memacu kuda mendekati pasukan tuban Semua prajurit siaga Tetapi begitu melihat di bahu kanan lima orang berkuda tersebut Tersemat kain merah Tumenggung Wilwatikta tidak segera mengeluarkan perintah apapun Dua penunggang kuda mendekat ke arah Tumenggung Wilwatikta Yang didekati bergeming Saya datang Raden Sosok itu berkata dari balik cadarnya Suara itu sepertinya pernah akrab di telinga Tumenggung Wilwatikta Dan begitu wajah senopati itu berubah cerah Sosok bercadar itu segera memberikan isyarat dengan telunjuk yang ditempelkan di bibirnya Sebuah isyarat agar dia tidak menyebut namanya Cukup Tumenggung Wilwatikta saja Yang tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya Tak lain adalah orang kepercayaan penguasa kelim Raden Aryabungah Sedangkan sosok yang berada di samping Raden Aryabungah Belum bisa ditebak oleh Tumenggung Wilwatikta Karena belum bersuara Senopati Tuban itu segera menghunus kerisnya Dia angkat kerisnya tinggi-tinggi dan berteriak lantang Maju Sorak-sorai pasukan Tuban kini terdengar Mereka bergerak ke depan Perhatian pasukan musuh terpecah Siang itu digampar sinar matahari yang panas Pertempuran sengit kembali terjadi Dan kini pasukan musuh yang mulai kocar kacir Akibat serangan yang tak mereka duga Menjelang matahari mulai bergerak ke arah barat Pasukan musuh mengundurkan diri ke timur Mereka mundur teratur dan berangsur-angsur Dan saat hari mulai sore Pasukan musuh telah mundur sepenuhnya Sorak-sorai gegap gempita dari pasukan Tuban berkumandang di mana-mana Ketika pasukan musuh mundur dari kota Tuban Seseorang datang dengan kudanya Dia melompat turun dari pelananya Berjalan membungkuk Lalu bersilah dan mengaturkan sembah Pasukan telah kami tarik mundur kacir Kata orang itu Terdengar dengusan berat Bagus Cukupkan penyerangan Sudah banyak orang atas angin di jajaran pemerintahan Tuban yang tewas Kata orang yang disebut kacir Kasihian gawuh kacir Segera cari tahu pasukan dari mana yang memperkuat barisan Tuban Kasihian gawuh kacir Beberapa orang yang hadir Segera memberikan sembah satu demi satu Lantas undur diri Laman Hamba ganjen Kita berkemas dan undur diri Penyerangan telah kita lakukan dengan hasil yang gemilang Yang dipanggil dengan nama Laman menyembah Dan segera memerintah beberapa prajurit Untuk siap-siap berkemas Sosok yang masih bersila di tempatnya Kembali mendengus Seringai kemenangan menghiasi wajahnya Wajah dari rakyatumenggung Arya Tembeng Orang kepercayaan beri paguhan tua Hari itu Dia akan meninggalkan tempat persembunyiannya Di wilayah pamotan Dan segera balik ke paguhan Untuk melaporkan hasil penyerangan ke Tuban Kepada bre paguhan tua Munculnya bala bantuan tak dikenal Untuk Tuban pastinya akan membuat bre paguhan tua murka Akan tetapi Dengan tewasnya Pateh Arya Suganda Alias Gan Engwan Adik kandung Haji Gan Engcu Kemurkaan itu Akan mendapatkan penawarnya Dan pagi pun kembali menjelang Pasukan Tuban Masih tetap bersiaga Bala bantuan bercadar Sengaja bersembunyi di sekitar kota Tuban Tak seorang pun dari prajurit Tuban Diperbolehkan mendekati mereka Itu perintah dari Tumenggung Wilwatikta Dan seluruh prajurit Tuban Menaatinya Lima hari berlalu Tak tampak ada tanda-tanda penyerangan dari musuh Pemimpin pasukan yang datang membantu Yang tak lain adalah Raden Arya Bungah Beserta seorang Arya dari pamotan Segera memohon untuk undur diri kepada Tumenggung Wilwatikta Seminggu kemudian Para pengungsi mulai kembali ke Tuban Satu minggu berikutnya Adipati Tuban Dibawa masuk ke kota Oleh pasukan kawal Yang sempat membawanya lari dari Kekadipatenan Dia tampak kurus dan tak kerawat Baru tiga hari kembali di Tuban Adipati sepuh itu jatuh sakit Kabar menggembirakan datang dari Lasem Raden Ayuradno Dumilah Istri Tumenggung Wilwatikta Melahirkan seorang bayi lelaki Mendengar kabar tersebut Hati Tumenggung Wilwatikta Berbunga-bunga Dan segera dia gerakan ke Lasem Saat mendapati bayinya lahir sehat Dan terlihat tampak Kebahagiaannya bertambah-tambah Bayi mungil berkulit kuning langsat Anak bernamanya itu Segera dia beri nama Pangeran Santi Puspa Tuban masih korak-koranda Akibat perang yang baru saja berlangsung Butuh waktu beberapa bulan Untuk menata kembali Tuban Seperti sedia kalah Akan tetapi Satu dua jung saudagar Sudah mulai berani berlabuh Di pelabuhan kampang putih Dan orang-orang dari atas angin Kembali meramaikan Tuban Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.